Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar anak-anakku Siswa SMP Negeri 11 Kota Cerbon Alhamdulillah Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian Dalam kegiatan Pesantren Ramadan tahun 2021 Semoga kalian selalu sehat Dan selalu tetap semangat Beribadah Bersawun Melaksanakan sawun dan ibadah lainnya Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Amin Ya Rabbul Amin Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'lali Sayyidina Muhammad Kalimat sholawat Yang selalu kita ucapkan Kita baca Kita curahkan Kepada Nabi Besar Muhammad Salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Dalam kegiatan Pesantren Ramadan ini Ibu akan membawa sebuah tema Mengapa kita butuh sholat Sholat itu memang hukumnya wajib Tetapi Sebenarnya Kita itu butuh sholat Kita perlu sholat Sholat itu kebutuhan Karena Allah tidak butuh sholat kita Allah tidak butuh sholat kita Karena Tanpa sholat kita pun Allah itu sudah sangat Maha Besar Maha Agung Maha segala-galanya Mengapa kita butuh sholat Nah yang pertama Kita akan melihat Dari segi tujuan sholat itu sendiri Ini ada dalam Al-Quran Surat At-Muha Ayat 14 Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Innani anallahu la ilaha illa anapa'budni wa akimi sholatali zikri Ini firman Allah ya Sungguh Kata Allah Aku ini Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Dan laksanakannya sholat untuk mengingatku Anak-anakku Di sini Jelas sekali perintah Allah Supaya kita sholat Adalah untuk mengingatnya Atau artinya itu berzikir Sangat besar sekali manfaat berzikir itu Adalah untuk membuat Kita menjadi manusia yang tenang Dan Bahagia dunia akhirat Itu manfaat berzikir Tentunya Orang yang sholat akan selalu berzikir Karena dalam bacaan sholat itu adalah Berisi Doa-doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ada sebuah artikel Yang menuliskan bahwa Sujud akan menjadi identitas orang beriman saat dikepulukan pada masyarakat Dekatnya seorang hamba dengan Tuhan yang adalah di saat kita sholat Ketika saat kita sujud Itu sangat dekat Sujud itu Menjadi bukti seorang muslim Kelak di hari kiamat saat dikepulukan pada masyarakat Buktinya berupa apa Buktinya itu Ini kutipan menurut Gusbah Bukan tanda hitam di cidat Tetapi Nur atau cahaya orang yang sujud Itu kata Menurut Gusbah Kalau kita lihat di Al-Quran Surat Al-Hadid Artinya Pada hari ketika kamu melihat orang bumi Laki-laki dan perempuan Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan Dan di sebelah kanan mereka Kata pada mereka Pada hari ini ada berita gembira untukmu Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Yang kamu kekal di dalamnya Itulah keberuntungan yang besar Anak-anak Jadi orang yang sholat otomatis dia akan bersujud Dan sujud ini akan menjadi bukti Insya Allah Menjadi nur cahaya orang yang sujud Sujudnya diidentifikasi daerah Siapa yang benar dan siapa yang salah Nah gimana kalau orang yang tidak sholat Anak-anak Ini ada dalam sebuah Al-Quran Surat Al-Quran Surat Al-Mudas Ayat 42 Bismillahirrahmanirrahim Masalah kakuhi sakor Apa yang dijawabkan kamu masuk ke dalam sakor Neraka sakor Jawabannya Allah SWT berfirman Mereka menjawab Mereka menjawab Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat Nah anak-anak ini sudah sangat jelas sekali ya Karena sholat itu Kita Sholat itu wajib Kita butuh sholat Ini Na'udzubillahimin dalik ya Yang orang tidak sholat Menjadikan penyebab Masuknya mereka ke Meraka sakor Na'udzubillahimin dalik ya Jadi anak-anak Dengan sholat itu Akan membuat kita Bahagia dunia Akhirat Makanya harus semangat Untuk melaksanakan sholat Kita butuh sholat itu Ini ada sebuah perintah dari Allah Surat Al-Baqarah Ayat 238 Bismillahirrahmanirrahim Hafizu ala sholat Wa tiwa sholat Tilubusfo Wa kumulillahi Qoniti Perihalah semua sholat Dan semua sholat Dan sholat usta Dan laksanakanlah sholat Karena Allah dengan khusus Dengan khusus ya Allah Semudahan Kemudian Semua sholat ya Baik Terutama adalah sholat yang Lima waktu Yang sifatnya wajib Kemudian Nah ini Ada tambahan Yang salah satu Sholat yang diwajibkan juga Adalah sholat Jum'at Ini ada dalam Perintah surat Al-Quran Al-Jumu'ah Ayat 9 Artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru Untuk melaksanakan sholat Pada hari Jum'at Maka segeralah Kamu ingat Allah Dan tinggalkanlah jual diri Yang demikian Itu lebih baik bagimu Jika kamu mengatakan Ini perintah Allah ya nak ya Kalau ada sholat Jum'at Khusus bagi Laki-laki Harus meninggalkan jual diri Jangan pernah takut Meninggalkan perdagangan Ataupun pekerjaan Karena Allah Menurut Allah Itu lebih baik Bagimu Jika kamu mengetahui Bahwa yang ngasih rezeki Itu adalah Allah Jadi jangan pernah takut Meninggalkan Jual diri Atau pekerjaan Untuk segera sholat Itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Oke Itu sholat Jum'at Kemudian Ada lagi sholat lain Yang disebutkan dalam Al-Quran Yaitu sholat tahajud Ada di surat Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim Wa minal layli patahajad Dihina filatala Asa ayyab Asa karobbuka Makom Mahmuda Dan pada sebagian malam Lakukanlah sholat tahajud Sebagai suatu ibadah Tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu Mengatuhmu Ketempat yang terpuji Ini Allah sudah Memberikan sinyal ya Kalau kita rajin Bersolat tahajud Itu Allah akan Mengangkat kita Insya Allah Ketempat yang terpuji Amin Ya Rabbala Amin Nah Selain Sholat tahajud itu Tingkatannya termasuk Sholat sunat ya Tapi sholat sunat yang Diistimewakan ya Diistimewakan Karena sampai Ini ada tambahan Bagimu Jadi Sholat sunat yang sangat Istimewa Itu sholat tahajud Nah Ada lagi sholat sunat yang lain Ada Coba sebutkan oleh kalian ya Sholat sunatnya Ada Ba'dah Ada rohatif Ada sholat idul adha Idul fitri Coba sebutkan yang lain Mudah-mudahan kalian bisa Sudah memahaminya ya Nah oke Kemudian anak-anak Apakah setelah sholat itu Lalu kita sholat terus Diam terus Berjikir terus Ya Ternyata Apa yang akan Setelah sholat dilakukan Nah Sholat Berjikir Berdoa Terus saja Tahajuduh Misalnya Tanpa melakukan apa-apa Ternyata kata Allah Setelah kita Melaksanakan sholat Berdoa Berjikir Kata Allah Surat Al-Jumu'ah Ayat 10 Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha qudiyatis Sholat Tufang Tashiru Fil Awdi Wabtagu Min Padrillahi Wazgurullah Wazgurullah Hakasir La'alakum Tuflihun Sudah kalahatim Apabila sholat telah dilaksanakan Maka bertebaranlah Kamu di bumi Carilah karunia Allah Dan ingatlah Allah Banyak-banyak Agar kamu beruntung Nah ini artinya Apa coba Jadi Setelah kita beribadah Kepada Allah Berdoa Kita Diharuskan Berikhtiar Mencari karunia Allah Dan selalu ingat kepada Allah Agar kita beruntung Kalau siswa Misalnya Setelah sholat Beribadah Ya Ya kemudian Harus belajar Kalau orang tua Mungkin Setelah Apa Beribadah Berdoa Ya harus bekerja Ya Itu yang dimaksud Dengan Bertebaranlah Kamu di muka buni Seorang pedagang Setelah berdoa Bersolat Berdoa Lalu dia melaksanakan Pedagangannya Tapi jangan karena pedagang Lalu lupa sholat Nah ya Ini Apa yang dapat setelah sholat Dilaksanakan Ternyata kata Allah Bertebaranlah Kamu di bumi Carilah Karunia Allah Dan ingatlah Allah Banyak-banyak Agar kamu beruntung Ya Jadi Mencari karunia itu Harus selalu Tetap ingat kepada Allah Agar kita beruntung Berkah dunia Akhirat Nah Anak-anak Jadi Kesimpulannya Sholat itu Memang wajib Tapi sebenarnya Siapa yang butuh sholat Allah apa kita Jawabannya adalah Kita yang butuh sholat Kita yang butuh Allah Ya Mudah-mudahan Setelah ini Kita semua Kalian semua Semakin rajin Semakin ikhlas sholatnya Ya Baik sholat wajib Maupun sholat Sunahnya Ya Mudah-mudahan Keberkahan Kebahagiaan Dunia akhirat Allah curahkan Kepada kita semua Terima kasih Anak-anakku Ibu mohon maaf Apabila Ada Bacaan Yang ibu yang kurang tepat Atau misalnya Kalimat ibu yang kurang benar Ibu mohon maaf Kendaraan hanya milik Allah Kesalahan itu milik ibu Sebagai makhluk yang Tidak berdaya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax